Ya, saya ulangi lagi, saya tantang Ahok, ya. Dia Halpat, seharga Halpat. Yang menang nanti PIRPES 2024 siapa? Dengan spesifikasi yang tertinggi. Dengan spesifikasi tertinggi. Cek harganya. Cek harganya, ya. Kalau saya menang, abang bayar ke saya, kasih saya. Kalau abang yang menang, saya bayar ke abang. Nah, dalam kasus Bang Ahok, ya, ini nggak mungkin bokeh. Iya. Karena komisaris utama pertemian. Iya, iya. Gajinya gede, bonusnya juga gede. Sekarang saja dipindahkan ke Kalimantan Timur yang sudah punya infrastruktur pendukung bagus, angka yang dibutuhkan untuk membangun nikah ini itu besar. Iya, iya, iya. Apalagi kalau pindah di Kalimantan Tengah. Pak Ahok, jangan banta saya. Saya orang Palangkaraya. Iya, iya, iya. Saya tahu itu lahan mau ditaruh di mana. Jadi dia sering mengeluarkan hal yang kontroversial. Asbun, Bang. Asbun. Ahok ini Asbun. Saya nggak tahu pernah ada yang ngomong Asbun, nggak? Tapi kalau ada yang pernah, saya bilang Asbun. Ini benar Asbun. Nah, di situ saya mendengar bahwa Ahok ini kabarnya merasa mendapatkan Wahyu bahwa dia itu harus jadi Presiden Indonesia, Bang. Sobat Panengian, kali ini saya memanggil kembali sobat saya yang sering saya panggil di podcast ini. Mengapa saya panggil? Karena komen-komen terhadap videonya sangat besar dan selalu meledak. Jadi saya tentu saja masih melihat banyak di pikiran-pikiran beliau ini yang ingin masih ditonton oleh para subscriber kita. Siapa lagi kalau bukan, Bung? Mr. Q. Mr. Q. Ada yang bilang Mr. Q, ada yang bilang Mr. Q, ada yang bilang Mr. Q, ada yang bilang Mr. Kodari. Bung Kodari. Selamat datang, Bung. Terima kasih, Bang. Tadi dari apa ya, sehari ini? Muter-muter. Wuh, udah berapa lokasi tuh. Beli ini di Butebek. Baru nyampe dari sini. Iya, iya, iya. Terima kasih loh atas keterangannya ya. Iya, iya, thank you banget. Nah, tadi siang ada berita bahwa Pak Jokowi ketika meresmikan jalan tol di sekitar Sumatera Utara sana, mengatakan, menegaskan bahwa beliau tidak akan turun untuk kampanye. Iya, iya. Nah, menurut Bung, apa itu? Tanda-tanda apa itu? Kan kemarin itu dia bilang memihak bisa secara undang-undang. Nah, lalu sekarang dia... Iya, sebetulnya kan Pak Jokowi itu ketika menyatakan Presiden boleh berhak itu kan menjawab pertanyaan dari wartawan. Betul, ya. Don't stop. Iya, lalu kemudian kan diskusinya berkembang ke sana kemarin. Betul, betul, betul. Lalu untuk mendudukkan persoalan pada porsinya, Pak Jokowi bicara lagi. Kali ini membawa peraturan perundang-undangan. Betul. Pasal 299. Betul. Pasal 299, Undang-Undang Nomor 7 2017 yang mengatur tentang pemilu. Nah, Undang-Undang Nomor 7 2017 dan Pasal 299 ini kan memang menunjukkan jelas-jelas mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden berhak untuk berkampanye. Nah, ini kenapa penting? Karena selama ini pihak-pihak yang tidak menghendaki Presiden berpihak atau berkampanye, itu kan mengutip undang-undang yang sama, tapi Pasal 280 dan 281 dan seterusnya. Nah, itu yang saya bilang salah kaprah. Harusnya ngomong 299 dulu, baru kemudian dikasih pagarnya 280, 281, 282. Jangan yang ditaruh di tengah atau rumahnya itu 280 dan seterusnya, jangan. Terbalik, terbalik. Terbalik, gitu. Jadi ya, Pak Jokowi sedang menudukan pada persoalan sesungguhnya. Nah, kalau berkampanye boleh, tentu saja memihak juga boleh, kan gitu. Dengan sendirinya? Iya, memilih juga boleh. Kan gini, kita kalau bicara pemilih itu ada namanya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak memilih itu berlaku untuk semua warga negara, kecuali ya. Kecuali TNI dan Polri. Istrinya boleh, anaknya sejauh udah 17 tahun atau menikah juga boleh. Memang dalam salah satu diskusi, ada ahli hukum yang mengatakan ini bermasalah secara hukum. Dia bilang gitu. Harusnya ya TNI Polri boleh memilih, kemudian ASN juga boleh berkampanye, gitu. Ya, saya bilang kalau bicara soal seperti itu, wilayahnya bukan undang-undang yang sekarang. Harus dilakukan perubahan undang-undang. Itu berarti bicara pemilu yang akan datang dan undang-undangnya diubah. Kan begitu? Dengan sendirinya? Iya, tapi kita kalau mau diskusi mengenai situasi pada hari ini, ya jangan ngomong undang-undang yang ke depan dong. Yang belum ada. Iya, yang belum ada. Iya lah, ngomonglah berdasarkan undang-undang yang ada sekarang ini, gitu. Iya, masih berlangsung. Iya, dalam hati saya heran juga ini. Ini dosen hukum kok ngomongnya begitu. Dosen hukum ya, anda haruslah dengan undang-undang yang sekarang. Sejak kapan dosen hukum patut kepada undang-undang yang akan datang? Yang belum ada. Dalam hati aja sih. Oh iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi artinya dia menegaskan itu untuk memberi respon kepada masyarakat. Betul, betul. Yang salah paham. Betul, betul. Yang tidak ngerti hukum. Iya, saya kira ya penyataan itu bagian dari penegasan lagi dari Pak Jokowi. Karena kan belakangan setelah beliau mengutip undang-undang itu, makin kencang yang mengatakan, Pak Jokowi ini gak boleh memihak kalau memihak bukan negarawan dan seterusnya. Iya, iya. Dijawab aja oleh beliau. Saya gak akan kampanye kok. Santai ya? Santai. Santai. Memang salah satu ciri khas. Dan kelebihan Pak Jokowi itu kan ya mau topan badai, ya beliau tetap tenang. Itulah kelebihan Pak Jokowi. Sebagai politik ya. Betul. Jangan kan berhadapan dengan dinamika pemilu ya. Berhadapan dengan krisis terbesar yang cuma muncul mungkin 500 tahun sekali, 200 kali yang namanya pandemi. Beliau tenang kok. Iya. Tenang banget. Orang semua lockdown, lockdown. Iya. Dia bilang. Gak usah, jangan. Iya. Kasian rakyat. Kita bikin yang namanya PSBB. Rakyat menengah ke bawah. Jadi kelebihan Pak Jokowi ini sekali lagi saya ulangi. Adalah perspektif dan pemahaman beliau terhadap kalangan kelas menengah ke bawah itu luar biasa Pak. Luar biasa. Dan justru itu yang seringkali gagal dilihat oleh mereka-mereka yang berada dari kalangan atas. Termasuk di dalamnya elit politik atau mohon maaf dengan segala hormat. Kepada sifitas akademika di kampus-kampus. Yang namanya guru besar itu ya karena udah terlalu besar ya barangkali ya. Berumah di atas angin. Jadi kacamatanya tuh betul-betul sudah sangat spesifik. Seorang guru besar ya. Padahal kemudian cara berpikir masyarakat di bawah. Gak apa namanya. Gak bisa mereka lihat gitu. Nah saya membaca survei Populi pada hari ini misalnya. Iya, iya. Misalnya itu ada yang menarik. Bahwa tingkat kepercayaan kepada bawah slu. Kepada KPU itu tinggi. Nomor tiga dan nomor empat setelah TNI dan lembaga kepresidenan. Betul-betul. Artinya apa? Artinya KPU dan bawah slu yang dalam pidato-pidato ketua partai politik misalnya. Atau calon presiden itu sering diperingatkan. Dianggap tidak netral dan seterusnya. Sebetulnya pada hari ini tingkat kepercayaan publik kepada dua lembaga itu besar. Dan naik, dan naik ya. November itu 59, sekarang 76, signifikan. Kemudian KPU itu 70,3, sekarang 76,1. Naik signifikan. Lalu ada yang mengatakan bahwa, oh Pak Jokowi kalau Anda tidak membela masyarakat, kalau Anda meneruskan tindakan yang seperti sekarang ini, maka rakyat akan marah dan kepercayaan kepada Anda akan turun. Nyatanya tinggi. Tidak, naik, naik. Tingkat kepuasan juga saya lihat masih sangat tinggi. Jadi tingkat kepuasan masyarakat itu tinggi 80%. Lalu kemudian bicara tingkat kepercayaan kepada lembaga kepresidenan juga masih sangat tinggi. 77 atau 78. Cuma di bawah TNI dan di bawah TNI. Cuma di bawah TNI? Iya, cuma di bawah TNI. Dan juga saya lihat di survei itu ada penilaian publik terhadap demokrasi di Indonesia. Oh iya, masih 76%? 76% yang puas, yang tidak puas sekitar 23-22%. Jadi sebetulnya saya melihat, lepas dari konteks pemilu yang sekarang ini dikatakan bermasalah oleh sebagian guru besar itu. Saya agak gini, guru besar itu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Saya dari paham. Iya, itu sama aja angkanya dengan ketika tidak ada pemilu gitu loh. Iya, iya. Jadi ya lepas dari dinamika yang ada sekarang, saya kira sebetulnya terjadi kesenjangan penilaian yang besar lah antara dewan guru besar itu dengan masyarakat gitu loh. Jadi kalau masyarakat kemudian dibilang, ketika dibilang, ini bermasalah, keberpihakan itu tidak boleh segala macem, demokrasi tidak berjalan, rakyat itu nanti begini. Oh gitu, nyari-nyari rakyat itu, mana yang dibilang keberpihakan ini, mana yang gak ada yang begitu bang. Gitu bang, jadi ini gaya rakyat ini bang. Memang kalau guru besar itu paling tersinggung dengan begini-begini bang. Tersinggung bang, sampai akhirnya keluar dari mengundurkan diri dari jabatan Menkopul Hukam. Baiklah, nah kemudian ada yang menarik juga ya. Sebelum masuk lebih lanjut ke survei ini, Ahok tiba-tiba keluar dari Pertamina sebagai komisari. Tapi langsung ngomong bahwa berdebat dengan seorang ibu-ibu yang usia 82, dan menurut saya ibu ini sangat lugu ya, sangat lugu ya. Dan artinya langsung dipatahkan sama dia ini, loh yang berbahaya itu, kita kan belum tahu baru dua tahun sebagai pemimpin. Emang siapa yang bilang bahwa Gibran itu bisa kerja? Hah, sementara rating-rating dia. Habis itu yang lebih... Yang bilang lagi terus, Pak Jokowi itu gak siap-siap bilang, waduh. Emang Pak Jokowi bisa kerja? Nah, itu dia. Saya melihatnya itu sebagai bagian dari serangan atau manuver politiknya Pak Huk ya, menghadapi Pak Jokowi dan Pak Slon Prabowo Gibran. Jadi Pak Huk ini keluar, ini saya kira ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memang menjalankan tugas sebagai petugas partai. Dia kan PDI Perjuangan. Karena itulah kemudian, karena partai sudah menetapkan bahwa calonnya adalah Ganjar Mahfud, maka dia kemudian ya maju ke depan untuk melakukan kampanye bagi pasangan Ganjar dan Mahfud. Tapi memang gak terlambat. Ya, balik lagi. Akhirnya kan orang juga bertanya, kenapa gak dari kemarin-kemarin? Ya, katanya sih di dalam pidato itu, saya nonton versi yang 30 menit, bahwa dia sudah lapor kepada Bu Mega, tadinya mau mundur untuk kampanye Ganjar Mahfud, tetapi oleh Bu Mega ditahan. Katanya dia masih harus menjalankan tugas untuk mengawasi keuangan di Pertamina. Ya, kita terima aja lah bahwa sebagai petugas partai, kemudian ya membela kandidat yang didukung oleh partainya gitu. Walaupun kemudian kan memang jadi bermasalah ketika beliau menyerang Pak Jokowi. Iya. Nah, kenapa bermasalah? Pertama tentu saja secara substansi, ya Pak Jokowi itu kan jadi wali kota Solo dua kali. Kalau gak bisa kerja, gak mungkin terlebih dua kalilah. Kembali ya. Iya. Betul-betul. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana kinerja Pak Jokowi di Solo itu membuat popularitasnya sampai ke Jakarta. Betul. Dan karena popularitasnya sampai di Jakarta, maka kemudian masyarakat Jakarta juga menginginkan Pak Jokowi. Iya. Ketimbang petahanan waktu itu. Ingat loh Pak Jokowi belum petahanan, Fauzi bawah loh. Tinggi, tinggi juga waktu itu. Gak mungkin gak ada hasil, gak mungkin ada perbedaan, gak mungkin gak ada before and after. Artinya sebelum menjabat dan setelah menjabat itu gak ada perbedaan. Kalau kemudian, ya kalau gak ada perbedaan gak mungkin suvenya tinggi. Betul. Dan kalau gak bagus kinerjanya, gak bisa kerja, ya gak mungkin dia menang sebagai Gubernur Jakarta. Betul. Dan pada waktu menjadi Gubernur di Jakarta, ya Pak masyarakat juga bisa melihatkan bagaimana misalnya Waduk Luit di Benahi, ya kan. Kemudian Ria-Rio, bukan hanya untuk kepentingan estetika, tetapi pertama-tama untuk mengatasi masalah banjir. Banjir ini kan karena tempat-tempat penampungan air itu tidak tersedia. Betul, betul. Karena danaunya sudah tertutup lumpur, tertutup pemukiman. Nah demikian pula sungai-sungai. Saya berulang kali loh mengatakan bahwa saya di Jakarta ini sekian tahun baru tahu bahwa di Jakarta itu ada 16 atau 17 sungai di eranya Pak Jokowi. Nah kenapa Pak Jokowi menyebut jumlah sungai? Karena dia tahu persis bahwa masalah banjir ini, masalah air ini, cuma bisa diatasi kalau sungai-sungainya itu tempat penampungan air itu dibenahi. Jadi beliau mengidentifikasi di seluruh Jakarta ini sebetulnya ada berapa sungai. Disitulah baru ketahuan. Nah selama ini orang Jakarta nggak tahu jumlah sungai atau tahunya cuma ciliwung tok. Karena sungai-sungai itu nggak kelihatan lagi bang. Satu sudah dangkal, makin mengecil. Yang kedua tertutup oleh perumahan liar. Nah itulah yang kemudian oleh Pak Jokowi itu coba dibenahi. Tetapi karena kinerjanya yang nyata, yang menarik bagi masyarakat Indonesia, akhirnya bukan cuma rakyat Jakarta, tapi seluruh rakyat Indonesia menghendaki Pak Jokowi untuk bisa jadi presiden. Akhirnya orang berpikir, kalau jadi gubernur DKI pasti bisa jadi presiden. Loh iya, ini kan seolah-olah Ahok ini mengatakan, gue itu lebih bisa kerja daripada Pak Jokowi. Mohon maaf ya, Ahok itu jadi bupati cuma satu kali. Habis itu, maju di Belitung Timur. Habis itu maju gubernur di Provinsi Bangka Belitung. Kalah dengan pertahanan. Jadi nasibnya Ahok ini dengan Pak Jokowi, bumi dan langit. Enak aja. Lu bilang Jokowi nggak bisa kerja. Ya kalau lu bagus banget di Belitung itu, lu maju pilkada Provinsi Bangka Belitung. Menang gitu loh. Tapi memang Ahok ini bang. Saya terpaksa cerita nih ya, setelah dia, apa namanya. Dia kan memang akhirnya waktu itu maju sebagai calon anggota DPR RI ya. Dari Partai Golkar dan terpilih. Nah habis itu, dia ini kan mau maju juga Bang. Sebagai calon gubernur Sumatera Utara Bang. Oh iya? Oh iya, ini yang banyak orang nggak tahu. Saya ketemu dengan Ahok. Dari Partai apa? PDI Perjuangan. Jadi waktu itu di Tuku Umar ada acara mengumpulkan para calon gubernur, wakil gubernur untuk Sumatera Utara. Dikumpulkan oleh Pak Taufik Yemas. Saya ada di situ. Saya juga terkejut gitu. Kalau misalnya petahana kan wajar. Ada misalnya mantan Pangdam Tritam Tomo wajar. Lalu kemudian ada siapa lagi-siapa lagi itu wajar. Tapi saya terkejut juga lihat Ahok di situ. Ahok ini ternyata ambisinya luar biasa. Sampai kemudian setelah gagal gubernur di Bangka Belitung, dia mau maju gubernur di Sumatera Utara. Nah singkat cerita memang akhirnya Ahok pun batal ya. Tidak dipilih sebagai calon. Saya nggak tahu persis ceritanya seperti apa ya. Mungkin surveinya kecil lah pada waktu itu. Tetapi dari situ saya kemudian agak mencari tahu lebih jauh Ahok ini apa dan bagaimana sih sebetulnya. Nah di situ saya mendengar bahwa Ahok ini kabarnya merasa mendapatkan wahyu bahwa dia itu harus jadi Presiden Indonesia. Hah? Dari mana itu? Ya ini kan saya dengar cerita-cerita dari orang-orang yang dekat dengan dia. Ya pokoknya cerita itu nyampe ke saya lah gitu. Ya circle-circle politik lah gitu. Nah singkat cerita kemudian kan Ahok menjadi calon wakil gubernur Jakarta berpasangan dengan Pak Jokowi. Lalu menang Pak Jokowi 2012 terpilih gubernur, 2014 terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Ahok naik dari wakil gubernur menjadi gubernur di DKI Jakarta untuk menggantikan Pak Jokowi. Sampai kemudian akhirnya pada pilkada 2017 kan kalah dengan atau melawan Anies kan? Ya. Ya sebetulnya kalau lihat konteks itu memang Ahok ini ambisi politiknya sangat besar. Iya dong. Walaupun menurut saya akan sulit ya. Karena apa? Karena Ahok ini kalaupun dia bisa kerja tapi dia nggak bisa komunikasi yang baik gitu. Sebetulnya menurut saya dengan turunnya Ahok kepada pasangan Ganjar dan Mahfud ini sebetulnya ini agak berbahaya. Oh kenapa? Karena dia bisa aja mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan menurut saya sih sudah terjadi ketika dia menyerang Pak Jokowi mengatakan emang Pak Jokowi bisa kerja menurut saya itu blunder politik. Menurut saya mayoritas masyarakat Indonesia yang suka yang puas dengan Pak Jokowi ini yang sulitnya 80 persen itu. Begitu dibilang Pak Jokowi nggak bisa kerja marah sama Ahok. Marah sama Ahok gitu. Dan karena itu saya punya keyakinan ini saya tantangin Pak Ahok nih. Ahok kan mengkamanyakan Ganjar sama Mahfud. Saya mengkampanyakan Prabowo Gibran. Ayo yang menang siapa? Taruhan kita. Kalau Pak Ahok setuju ya nanti ngomong sama Bang PS. Siap, siap. Komunikasi ya. Saya ulangi lagi taruhannya. Alphard. Seharga satu Alphard. Nah itu. Ayo Bang Ahok. Ahok lawan Kodari, Kodari lawan Ahok. Iya. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya mengkampanyakan Prabowo Gibran akan menang. Dan mengalahkan Ganjar Mahfud. Ya karena Ahok merawal dua putaran. Saya nggak ngomong sekali putaran dua putaran ya. Saya nggak ngomong sekali putaran dua putaran ya Bang Ahok ya. Pokoknya yang menang adalah Prabowo Gibran. Iya kan? Iya. Kemudian kalau Prabowo Gibran menang, Abang kasih hadiah ke saya. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya dong. Nah sebaliknya kalau Abang yang menang saya kasih hadiah ke Abang. Iya, iya. Kalau yang menang 0-1 kita seri. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya tantangin Bang Ahok. Jadi saya buktikan bahwa ya Abang mau memenangkan Ganjar Mahfud dan mengalahkan Pak Jokowi. Ya menurut saya kita bisa memenangkan Pak Jokowi dan memenangkan Prabowo Gibran gitu. Dan Abang mengatakan Pak Jokowi nggak bisa kerja, menurut saya Pak Jokowi sangat bisa kerja. Iya, 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 iya. Jadi menurut saya sih ya gimana ya? Sebetulnya Ahok masuk itu bisa jadi malah jadi blunder ya buat pasangan Ganjar Mahfud gitu. Nah yang kedua, yang saya juga punya keyakinan adalah bahwa Ahok ini masa jayanya sudah lewat. Oh, jadi setiap orang ada masa kepemimpinannya, setiap pemimpin ada masanya ya? Iya, dan masing-masing punya durasi yang berbeda-beda. Iya, iya, tentunya. Nah Pak Ahok ini pernah memang pada suatu ketika sangat-sangat populer. Bahkan sempat namanya itu muncul di survei nasional yang saya pernah lakukan. Oh, sebagai? Ada dukungan, sebagai pilihan calon presiden, angkanya muncul sekitar 3-4 persen lah yang pilih Pak Ahok. Tapi ya dalam survei-survei yang belakang kan, saya nggak melihat nama Pak Ahok. Kalaupun ada misalnya angkanya kecil sekali gitu. Jadi hati-hati loh dengan asumsi atau persepsi bahwa di belakang Ahok ini ada Ahoker dalam jumlah yang besar gitu. Nah Ahoker pun belum tentu akan ikut pilihan Pak Ahok kepada Ganjar dan Mahfud. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh. Ahoker yang menghadiri acaranya Ahok, itu kan ibu itu kan? Itu kan milihnya Prabowo. Lho Ahok itu kan marah-marah itu sampai keluar bahwa Jokowi nggak bisa kerja. Emang nggak bisa kerja? Itu kan lagi ngomong sama ibu yang milih Prabowo Gibran. Emang Gibran bisa kerja? Itu kan karena ibu itu milih Prabowo Gibran, Bang. Ya betul-betul. Lho iya. Jadi nggak usah jauh-jauh lah kita nggak usah ngomong Ahoker yang nggak datang, Ahoker yang tersebar di seluruh Indonesia. Ahoker yang datang ke acaranya aja ternyata ada yang milih Prabowo Gibran gitu loh, Bang. Ya jadi ini bisa dijelaskan ya bahwa katanya kalau yang muda itu ya dari 49 persen, Gen Z sama Millennial, naik menjadi 57,6 persen. Populi Center ya? Artinya dukungannya terhadap 0,2 ya? Jadi kita bahasin dulu, survei Populi belum kita bahas angka-angkanya. Jadi survei Populi itu pada hari ini, ini kenapa saya datang nih Bang? Karena udah ada data baru nih Bang. Tadinya kalau belum ada data baru kan belum mau bahas juga Bang. Karena ada data baru survei Populi bahwa Prabowo Gibran angkanya sudah 52,5 persen. Iya 52,5 persen. Kemudian pasangan Anies Muhaimin 22,1. Lalu Ganjar Mahfud masih ambles, yaitu 16,9 persen. Ambles lah. Ini gambarnya terus menurun. Iya, 16, 16. Iya. Lalu yang belum memutuskan 6,3. Maaf, maaf. Bisa lebih rendah dari PDP dong yang bisa lebih rendah dari Pakai. Emang PDP berapa sekarang? 17 ya? Iya kurang lebih lah, 18. Loh iya ini kan sudah sedikit di bawah ya angka absolutnya ya. Loh iya, kemudian yang menolak menjawab atau tidak menjawab 2,2 persen. Jadi kita asumsikan aja Bang yang belum memutuskan atau menolak menjawab ini. Ya nggak usah proporsional lah. Ya dibagi dua aja lah. Eh tapi bagi dua juga memang udah proporsional sih. Itu kan berapa tuh? 8 persen. 8 persen. 4,4 kan? Jadi 4 kepada Prabowo itu 52,5 tambah 4. 56,5 pada situasi sekarang ini sejujurnya. Ya kemudian Anis, 4 persen kan dibagi dua lah, 2. 22 tambah 2, 24. Lalu Ganjar Mahfud tambah 2, 16,9. Tambah 2, 18,9. Jadi itu kalau yang belum memutuskan atau tidak menjawab ini kita breakdown ya. Kita distribusikan kepada calon. Nah saya gembira melihat angka ini. Karena apa? Ini kan artinya potensi sekali putaran kan semakin besar. Semakin besar. Jadi prediksi Anda dari awal itu memang inilah buktinya. Ini trajektorinya semakin menguat ya Bang. Dalam diskusi kita yang terakhir kan kita menemukan bahwa polanya ini kan pola-pola teori-teori kita itu menemukan bukti-buktinya. Iya, iya. Teori kita menemukan bukti-buktinya. Nah untuk kasus ini teori itu makin menguat. Betul, betul. Teori itu justru makin menguat. Bahwa pasangan Prabowo Gibran itu trennya justru semakin meningkat. Dan angkanya semakin tebal. Sebelum ini kan surveinya Mas Denny. 50,7. Mas Denny JA itu kan 50,7. 26 Januari. 26 Januari. Ini 3 Februari. Ini 3 Februari. 52,5. Jadi kalau ada survei yang lebih baru. Baik dari Mas Denny maupun dari lembaga-lembaga yang lain. Kalau tren ini masih terus berjalan. Dugaan saya angkanya masih naik lagi Bang. Oh. Nah kalau makin naik lagi makin bagus. Iya, makin. Makin bagus. Menurut saya ya, menurut saya. Angka aman untuk Prabowo Gibran ini di survei. Sebelum pemilu? Sebelum pemilu itu angkanya 5,4. Oh. Kenapa 5,4? Karena saya pengalaman 2007, eh 2009. Iya, iya, iya. Pada saat pilpres itu, menjelang pilpres itu. Angkanya SBI Budiono itu awalnya 70%. Kemudian menurun ke 63%. Iya. Lalu kemudian finalnya itu 60%. Tapi ya itu tren SBI Budiono. Nah kalau menurun, artinya dari survei terakhir ke coblosan hilang 3%. Kan kalau 5,4 surveinya dikurangin 3%. Finishnya masih 5,1 gitu loh Bang. Ya tapi agak beda mungkin ya. Kalau di sana kan menurun. Ya. Di sini naik. Ya itulah Bang, bedanya Bang. Makanya saya pinjam kosa kata dari Sumatera Utara. Bahwa dalam kasusnya SBI itu trennya menurung. Manurung. Ah, manurung. Begitu Bang. Manurung dia. Nah kalau dalam kasusnya Prabowo Gibran, ini naik ke atas. Meningkat. 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 Itu berharga. Marga apa yang kira-kira bisa mewakili Bang? Marga apa yang bisa mewakili? Jadi meningkat dia. Meningkat, meningkat. Jadi ini angkanya terus meningkat. Nah kalau ini meningkat, maka ya katakanlah survei terakhirnya 53 atau 54, 54. Tambah 3. Finishnya bisa-bisa di angka 56, 57 Bang. Oh. Nah kalau kita lihat angkanya Populi, ini kan Januari-Februari naik dari 45 ke 52. 7%. Berarti dalam satu bulan itu bisa naik 7%. Nah ini kan coblosannya bulan Februari, pertengahan. Ya. Ya berarti kita bagi dua aja. 3,5? 3,5. Ya kita konservatif lah. 3% lah Bang. Ya sekarang 52. 3%. Ya iya, 3%. Berarti sebetulnya bisa jadi pola ini mirip dengan tahun 2009. Di mana naik turun itu sekitar 3% Bang. Dalam setengah bulan. Eh sorry, dalam setengah bulan. Jadi kalau misalnya nanti survei terakhir, misalnya siapa, lembaga mana gitu. 53, 54 misalnya. Tambah 3 bisa 57 Bang. Oh. Kalau asumsinya trennya terus meningkat. Nah tren meningkat itu juga bukan mustahil. Karena saya lihat datanya di Populi, itu tingkat keyakinan masyarakat kepada para calon, itu paling tinggi pada Pak Prabowo. Oh iya, iya, iya. 81% berapa gitu. Ya apa hubungan itu? Yang tingkat keyakinannya rendah itu cuma 17%. Nah yang tidak yakinnya paling tinggi alias lebih mudah berubah, itu ada di pasangan Ganjar Mahfud. Oh. 24 berapa begitu. Jadi sebetulnya dengan indikator data itu, maka kemudian angka 16,9 ini masih potensial manurung lagi Bang. Iya. Jadi Ganjar Mahfud yang masih mungkin berubah itu 24%, Prabowo Gibran itu 17,9%. Jadi pasangan Ganjar Mahfud ini adalah pasangan yang pada hari ini paling goyang. Ya. Ya mudah goyang. Nah maksudnya Ahok itu, ya bukannya memperkuat mereka, saya khawatir justru malah makin menggoyang. Berarti bisa turun lagi? Iya, berarti bisa turun lagi. Waduh. Iya, coba lihat aja tuh ibu-ibu yang ada di tempatnya, yang kemarin diwawancara Ahok itu. Dimarah-marahin begitu, saya kira, saya yakin sih begitu dia pulang, malah tambah yakin. Iya, 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 kecewa dia, kecewa. Iya, iya, iya. Nah di dalam acara debat itu kan Pak Ahok juga ngasih ilustrasi, bahwa adeknya sendiri pun Vivi Leti, bukan saya Vivi Leti ya, saya nggak tau adeknya yang mana. Mohon maaf kalau salah, tapi dia bilang adeknya itu juga milih Prabowo. Iya, iya. Nah jadi balik lagi Bang, jangankan orang lain. Pak Ahok adeknya pun juga nggak pilih, nggak sama pilihannya dengan dia. Saya mau tambahin lagi Bang. Iya, silahkan. Jadi Pak Ahok ini sebetulnya, kalau bicara Belitung, ini adalah dinasti politik Bang. Kenapa? Banyak orang nggak tau. Hah, kenapa itu? Karena di Bangka Belitung, di Belitung Timur itu, kakaknya atau adeknya namanya Basuri Purnama, itu penabupati Bang. Oh. Iya, penabupati. Kemudian adeknya Vivi Leti, dan itu terpilih. Satu periode, periode kedua kalah dengan Yusli, kakaknya Pak Yusril. Nah adeknya, namanya Vivi Leti pernah maju calon wali kota, tapi kalah melawan petahana. Jadi sebetulnya ya Pak Ahok ini memang datang dari keluarga politik, dan kalau balik cerita saya tadi bahwa Ahok itu merasa ada wahyu untuk jadi presiden, maka memang beliau ini harus menjaga betul posisi dia di partai politik, khususnya partai politik yang besar seperti PDI Perjuangan. Nah kalau melihat latar belakang itu menurut saya linear saja, pada akhirnya beliau tampil ya, artinya untuk menjaga posisinya untuk tetap punya peluang yang besar dicalonkan oleh partainya. Entah nanti Pilkada Jakarta 2024 ini, atau misalnya bicara Pilpres yang akan datang, bicara Menteri dan seterusnya. Tapi kalau saya jadi presiden bang, saya nggak akan angkat Ahok jadi Menteri bang. Ya karena tadi itu, omongannya kontroversial. Jadi pejabat publik itu bang harus bagus kerja, tapi bagus juga ngomong. Kalau bagus kerja, nggak bagus ngomong, nanti kerjaannya bisa kacau bang. Bahkan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Di dalam internal perusahaannya. Pak Ahok itu cocoknya di swasta aja lah, swasta murni. Bahkan di BUMN pun juga, di Pertamina kan saya dari jauh-jauh hari udah khawatir. Saya pernah membuat pernyataan tuh, menyarankan Pak Ahok itu pakai juru bicara. Karena saya khawatir kalau beliau ngomong langsung ke media itu nanti kebablasan dan menimbulkan kontroversi. Dan ternyata kan sempat muncul juga beberapa kontroversi. Misalnya dia mengatakan bahwa direksi Pertamina itu kerjaannya menjilat menteri aja. Bagaimana? Komisaris kok konfrontasi sama direksi. Kan harusnya kan kerja sama kan? Dia ngomong kemarin, Bansos itu seperti dalam sistem kerajaan. Nah, tambah itu lagi. Bansos seperti dalam sistem kerajaan. Saya cuma membayangkan begini, apa Bansos dalam sistem kerajaan? Yang itu pasti udah nggak benar sekarang. Kenapa? Bansos itu, ini dijelaskan juga oleh Pak Jokowi, sudah melalui proses persetujuan DPR. Ini kan jelas ngawur nih Ahok ini. Ahok ngawur. Ngawur loh. Iya. Bansos itu melalui persetujuan DPR. Nah, kalau Raja mana ada persetujuan DPR segala macem? Langsung aja dikasih gitu ya. Iya, letas semua kan gitu kan. Eksekutif, legislatif, yudikatif, melekat pada diri seorang Raja. Terutama Raja dalam pengertian zaman dulu kan begitu. Jadi Bansos ini, Bansos ini melalui proses sistem ketatanegaraan. Gitu loh, Bang. Dan saya yakin juga, yang mendengar Ahok ngomong bahwa Bansos ini seperti kerajaan, marah. Iya lah. Dan kemudian ada yang aneh juga, dia punya statement, bahwa Ibu itu kan ngomong, belum, kan dipindahkan Ibu Kota. Dia bilang, itu ke Kalimantan Timur. Harusnya di Kalimantan. Kalimantan Tengah. Nah, nggak ngerti lagi dia. Nggak ngerti lagi Pak Hock. Nggak semudah itu Pak Hock. Jadi, dulu itu, wacana pemindahan Ibu Kota itu, ada dua memang calonnya. Kalimantan Tengah sama Kalimantan Timur. Nah, kenapa Kalimantan Timur harus dihitung? Karena Kalimantan Tengah ini secara infrastruktur, sangat-sangat ketinggalan. Nah, sekarang saja dipindahkan ke Kalimantan Timur, yang sudah punya infrastruktur pendukung bagus, angka yang dibutuhkan untuk membangun IK ini itu besar. Apalagi kalau pindah di Kalimantan Tengah. Pak Hock, jangan banta saya. Saya orang Palangkaraya. Saya tahu itu lahan mau ditaruh di mana. Jadi, dia sering mengeluarkan hal yang kontroversial. Asbun, Bang. Asbun. Ahok ini Asbun. Saya nggak tahu, pernah ada yang ngomong Asbun nggak? Tapi kalau ada yang pernah, saya bilang Asbun. Ini benar Asbun. Jadi, Kalimantan Tengah itu, kenapa nggak dipindahkan ke sana? Karena infrastrukturnya itu terlalu berat. Dan konsep dasarnya adalah membentuk titik pertumbuhan baru. Nah, kalau mengacu kepada Bung Karno, mencari titik tengah. Ya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, kalau dilihat dari peta Indonesia, sama-sama di tengah juga, Bang. Memang namanya Kalimantan Timur. Iya. Tapi kalau dari Aceh, Bapak-Bapak, tengah juga. Astaga, Astagfirullahaladzim. Dia bilang banyak-banyak tanah yang kosong di sana, Bilih Pertamina, bisa dikasih gratis. Nah, balik lagi. Kalau kita bicara pembangunan kota, ini kan mau dimulai dari nol, supaya apa? Semuanya betul-betul tertata, semuanya betul-betul modern, semuanya betul-betul environmental friendly, gitu kan? Betul-betul digital. Nah, kalau sudah ada kota lama, nggak mungkin lagi kita membuat sesuatu yang betul-betul baru. Ini kan akan jadi percontohan. Ini kan akan jadi inspirasi Indonesia masa depan, bahkan menjadi inspirasi dunia, Bang. Ya, makanya agak asbun juga, karena saya mengundang pakar dari TBJ, Hansi Asyregar, mengutarakan bagaimana itu visi dari pembangunan kota itu. Terus, Dr. Yayat Supriyatna dari Universitas Trisak. Mereka menjelaskan. Yang harus dicek juga ya, Bang. Yang harus dicek juga adalah, ketika aku mengatakan, itu kan tanah sudah mahal, disuruh beli kepada pemilik. Setahu saya, yang buat lahan IKN itu, itu tanah negara. Tanah nggak ada, negara nggak ada beli untuk lahan itu. Saya agak yakin ini ya, walaupun tentu harus dicek lagi. Bahwasannya kemudian di sekitar ibu kota, rencana ibu kota itu harga tanah naik, itu soal lain lagi. Tapi kalau kita bicara, lahan yang mau dibangun untuk apa? Istana negara, untuk kantor-kantor menteri, untuk rumah dinas, dan seterusnya, itu lahannya itu negara. Nggak ada cerita bayar itu, bos. Saya ulangi lagi, saya tantang Ahok. Dia Alphard, seharga Alphard. Yang menang nanti PIRPES 2024 siapa? Dengan spesifikasi yang tertinggi. Dengan spesifikasi tertinggi. Cek harganya. Cek harganya. Kalau saya menang, Abang bayar ke saya, kasih saya. Kalau Abang yang menang, saya bayar ke Abang. Nah, dalam kasus Bang Ahok, ini nggak mungkin bokeh. Karena komisaris utama pertemuan. Gajinya gede, bonusnya juga gede. Walaupun udah berhenti, saya kira tabungannya banyak. Jadi kalau misalnya nggak berani jawab, pasti bukan karena bokeh. Karena nggak berani. Nggak yakin dengan data dan teorinya sendiri. Oh gitu ya? Iya. Ini omong-omong aja ini. Kalau nggak berani, Ahok omong-omong doang. Nggak usah ngadepin Pak Jokowi, hadepin Kodari aja. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Sampai jumpa di video cameo. Terima kasih sudah menonton!